Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Gesmi Sitanggang yang berada di Ambon saat ini. Gesmi silahkan laporan Anda ada agenda apa saja untuk Hari Pers Nasional hari ini? Ya baik Zaki ada pun agenda untuk hari ini dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional di kota Maluku yaitu peresmian Maluku Expo di kota Ambon. Dan memang tadi pagi peresmian yang dilakukan di lapangan Merdeka kota Ambon ini langsung dihadiri oleh wakil gubernur Maluku yaitu Zed Zahuburwa. Dan selain itu juga dalam peresmian ini juga dihadiri oleh sekjen PWI yaitu Henry Bangun. Dan dalam pidatonya Zed menyatakan bahwa dengan adanya Hari Pers Nasional ini dirasa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku dan juga memperkenalkan. Pariwisata Maluku di negara Indonesia maupun manca negara. Dan memang pada Maluku Expo ini Zaki sudah ada 128 stand yang menyuguhkan berbagai kerajinan dari provinsi Maluku. Dan tadi saya melihat yaitu adanya mutiara-mutiara laut dan selain itu juga ada kerajinan tangan seperti rajutan tas, baju dan maupun topi. Dan memang di sini saya lihat antusias dari masyarakat Maluku cukup tinggi mendatangi Maluku Expo yang berada di lapangan Merdeka Maluku ini. Demikian Zaki.